Nah teman-teman, jadi semisal kita pindah pabrik itu, kita bisa milih pabrik sesuka kita, tidak dipilihkan oleh bus seperti yang di Indonesia. Jika selama 3 bulan ini tidak mencari kerja ataupun belum dapat pekerjaan, ya itu bisa dibilang ilegal ataupun kosong kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Ruhisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Nah teman-teman, sudah tahu kan? Di samping saya ini ada opak-opak yang dari Indra Mayu. Lama sekali tidak muncul di video saya. Teman-teman kalau sudah nonton di setelah video-video saya, pasti sudah tahu. Ini opak-opak dari Indra Mayu. Halo Kik, tos dulu. Nah ini teman-teman, jadi di video kali ini saya akan tanya-tanya ke teman saya ini, opak dari Indra Mayu. Saya akan tanya-tanya pengalaman dia ini untuk pindah pabrik. Jadi dia ini Mas Haris. Oke, Mas Haris kan masih namanya? Iya. Masih kan? Masih. Masih tetap. Jadi dia ini pindah pabrik teman-teman, tidak satu pabrik lagi dengan saya. Maka dari itu, di video kali ini, di kesempatan kali ini juga, saya akan tanya-tanya langsung ke Mas Haris ini. Bagaimana sih proses-prosesnya sampai pindah pabrik, sampai bekerja di pabrik yang baru? Dan berapa lama untuk proses-prosesnya? Nah, Kik, tolong jelasin kepada teman-teman semua, bagaimana sih proses-proses kamu kemarin itu untuk pindah pabrik? Dari awal ya, biar teman-teman nanti tahu, jadi di kora ini bisa teman-teman untuk pindah pabrik ya. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ke Mas Haris aja. Gimana Kik? Ya, pertama kita harus punya alasan dulu yang matang ibaratnya, sebelum kita ngomong sama atasan, kalau di sini sebutnya kayak semacam samonim atau sajanim itu, seperti itu. Maksud dan tujuan kita pindah itu ada alesannya, kenapa. Alasannya harus pasti ya teman-teman? Harus pasti, jangan sampai kita kalau misalkan ditanya, terus pasti. ditanya kenapa pindah, jawabnya penyimpan itu nanti malah dipersulit, to the point aja langsung ngomong itu. Dan kita harus punya satu alasan yang tepat, teman-teman. Jadi jangan satu alasan, nanti semisal ditanya lagi, beda alasan lagi. Itu jangan dilakukan ya, benar ya Mas Haris? Benar, benar. Setelah itu, gimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya nanti, begitu kita ngomong, ada pertimbangan dari pabrik, bisa atau enggak, selanjutnya nanti, nunggu sehari apa dua hari, nanti dari pabrik berunding dulu, sesama kayak atasannya dulu. Rundingan gitu ya, enggak langsung satu kali jadi, oh iya ini pindah enggak apa-apa gitu. Enggak bisa, enggak bisa ya. Sehari itu langsung undil enggak bisa, harus ada rundingan dulu. Kamu kemarin lama ya prosesnya? Itu dua hari lebih ya. Dua hari lebih ya, tapi awalnya kan enggak bisa langsung keluar gitu enggak bisa ya. Lima harian gitu. Lima hari, setelah beberapa hari, kan langsung ditandai tangan dan akhirnya ya. Sempat berbelit-belit itu, setelah tanda tangan prosesnya? Setelah tanda tangan, nanti nunggu dulu sampai data kita tuh dikirim ke Lodombo. Nanti kita bisa ngecek di akun IPS kita pribadi, ya tinggal cek aja deh teman-teman punya itu. Oh di Google itu ya? Ya, nanti di situ ditulis keterangannya kalau kita posisinya masih kerja di tempat yang sekarang kita kerja itu, posisinya berarti kita masih pekerja. Bekerja, keterangannya kalau udah keluar berarti pemutusan nungguan kerja atau kontrak kerja di situ tertulis. Berarti kita udah bisa keluar dari pabrik. Untuk ngeceknya tadi di Google terus buka apa? Misal teman-teman nanti pengen ngecek. Akun di IPS itu. Nah ini teman-teman. Berdua. Seperti ini ya. Di aplikasi akun IPS. Nanti semuanya data-data kita itu ada di situ. Statusnya kita harus melihat dulu di situ. Setelah itu udah beres. Proses selanjutnya? Yang itu sebelum keluar pabrik itu biasanya terutama pejikem atau pensiunan. Oh pengurusan itu ya? Pengurusan data-data itu ya? Atau uang pensiunan. Uang pensiunan teman-teman. Harus terutama itu dulu kalau bisa diurus. Jangan sampai kita keluar tinggal keluar tapi uangnya nggak keluar. Harus itu yang penting. Oh iya iya. Nanti dari pabrik tergantung pabrik masing-masing kalau saya di tempat saya ini yang sekarang dulu itu kerja biasanya suruh bikin buka buku tabungan semacam penerima pensiunan atau bahasa korea itu tue jikem lah gitu. Jadi harus diurus ya. Ada berapa sih tue jikem? Gukmin nggak ya? Gukmin nggak keluar. Gukmin nggak? Nanti pas pulang ya tue jikem. Tue jikem aja. Kalau Samsung WC itu? Belum. Belum ya nanti pas pulang itu. Oh berarti cuma satu aja yang keluar disini. Jadi semuanya itu harus kita urus teman-teman. Semisal kita pindah harus mengurus dulu. Oke singkat cerita mas Haris ini udah putus kontrak udah keluar dari pabrik saya. Nah terus lalu proses selanjutnya kamu kemana lagi? Selanjutnya nanti kita ke Nodongbu. Nodongbu. Kalau bahasa Indonesia saya cuma cuma penyak-penyak tenaga kerja gitu. Oh tenaga kerja yang ada di Korea ya Nodongbu. Ada Korea. Nah itu online atau langsung ke kantornya? Pertama awal datang dulu. Oh awalnya datang dulu. Langsung. Nyerahin ID card sama paspor. Itunya lapor diri lah ya. Lapor diri bahwa kita udah pindah pabrik gitu lah teman-teman. Bener-bener. Setelah itu? Setelah itu nanti kita akan minta pekerjaan dari situ. Ya ditawarin gitu ya. Ditawarin ada beberapa file gitu teman-teman. Ataupun beberapa perusahaan yang mengutukkan pekerja asing. Nah disitu nanti ditawarin ya. Bener kan? Bener. Nanti setiap hari kita akan dapat SMS dari Nodongbu. Dua sampai diapali biasanya. Lewat SMS ya itu nanti munculnya. SMS atau kakautok gitu? Enggak. Langsung SMS. Nah bunyinya SMS gimana? Apa aja yang di SMS-in itu? SMS biasanya laman pabrik. Ya terus? Nama pabrik? Iya. Nama sajangnya pasti ya? Nama orang kantor? Enggak, gak ditulis. Nama orang kantornya sana? Enggak. Cuma nama pabrik aja? Nama pabrik. Setiap dapat SMS nanti kita lihat di akun IPS itu kan. Nanti situ ditulis, ditertera kayak nama pabrik, alamat. Oh yang pertama tadi ya pencarian kerja tadi ya? Di status kita tadi ya? Di awal tadi ya? Oh iya teman-teman. Di Korea ini semisal pindah pabrik ada masa pencari kerjanya ya? Tidak loss. Tidak ya. Kita dibatasin waktunya. Untuk waktunya berapa bulan? Tiga bulan. Tiga bulan ya? Tiga bulan pencari kerja teman-teman. Jadi selama tiga bulan itu kita harus cepat-cepat mencari pekerjaan. Jika selama tiga bulan ini tidak mencari kerja ataupun belum dapat pekerjaan. Ya itu bisa dibilang ilegal ataupun kosong kita ya. Jadinya swasta. Oke setelah itu udah meeting-meting. Namanya meeting teman-teman. Dan semisal kita datang ke pabrik itu yang udah di SMS dari Nodombu itu. Namanya meeting kalau di Korea. Kamu meeting udah berapa kali? Ada sekitar lima... Udah atas lima belasan kali. Lima belas kali pabrik? Hmm. Nah Kik. Semisal kita meeting itu ya. Meeting itu apa yang harus kita tanyakan di pabrik itu gimana? Ya terutama pekerjaan. Ya. Kita nanti ditempatkan di mana gitu. Iya terus gaji pasti ya. Gaji. Terus asrama. Asrama. Terus potongan-potongan apa gitu. Potongan-potongan gajinya. Yang lima sih halal jatul yang ditanyakan itu. Harus semuanya ditanya ya berarti kalau pas meeting itu. Gak apa-apa bebas. Bebas ya. Tanya apa aja. Hmm. Terus kamu kemarin selama meeting itu. Selama kurang lebih 15 pabrik itu ada orang Indonesia-nya gak? Ada orang asing-nya. Orang Indonesia lah. Kebanyakan ada semua. Ada semua ya. Jadi begini teman-teman. Semisal kita itu meeting ya. Meeting. Semisal teman-teman meeting di pabrik saya ini. Nah di pabrik saya ini kan ada orang Indonesia-nya seperti saya ini. Semisal Mas Haris meeting ke pabrik saya. Jadi kemungkinan besar pasti yang disuruh menjelaskan itu teman dari satu negaranya. Benar ya? Benar. Langsung ditunjuk. Rudy ini ada teman mau meeting ataupun mau melihat-lihat pabrik. Tolong dijelaskan bagaimana proses kerjanya. Bagaimana gajinya. Bagaimana potongannya. Ataupun asramanya itu seperti apa. Nah itu teman-teman. Jadi jangan takut ya kalau di Korea. Nah ini semisal. Semisal di pabrik itu tidak ada orang Indonesia-nya. Jadi kita pasti diterangkan oleh orang Koreanya teman-teman. Semisal kita belum mengerti bahasa. Belum menguasai semua bahasa. Pasti dimengerti lah. Ya. Pasti dimengerti. Orang Korea itu baik lah. Bisa dibilang baik. Ramah juga. Setelah itu yang terakhir. Kamu memutuskan untuk bekerja di pabrik itu. Kan udah bekerja ya ini. Sudah bekerja. Itu apa pertimbangan kamu? Kok bisa masuk di pabrik yang baru ini? Ya. Sesuai kriteria juga. Ya. Terus. Sesuai apa yang saya pengen juga. Saya pengen dua seat. Terus. Sabtu minggu masih libur. Bantu juga. Ya. Sesuai lah. Kerjaan juga ya. Pastinya. Nah teman-teman. Jadi semisal kita pindah pabrik itu. Kita bisa milih pabrik sesuka kita. Tidak dipilihkan oleh bus. Seperti yang di Indonesia. Jadi kita kalau udah di Kora ini. Udah enak teman-teman. Kita udah los mencari pekerjaan yang seperti apa aja. Bisa. Mau di las. Mau di baja. Ataupun mau di elektronik. Mau di makanan. Semuanya bisa ya. Bebas. Untuk yang sekarang pabrik apa sih kamu? Saya sama sih. On the deal mobil. Tapi plastik. Lepik plastik. Nah ini ya. Di pabrik Mas Jari sini. Pabrik on the deal mobil. Cewek juga ada. Nah ini loh. Yang cewek-cewek. Semuanya di pabrik. Tidak ada yang di PRT ya. Oke teman-teman. Kira-kira video kali ini. Sampai di sini dulu. Oke Mas Jaris. Oke. Terima kasih ya. Udah mau berbagi pengalamannya. Tentang pindah pabrik. Udah. 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 Oh iya Kik. Yang terakhir sendiri. Kamu di pabrik saya kemarin. Berapa tahun sih? Totalnya. Oh. Lumayan lama ya. Berapa? Sekitar 7 tahun 7 bulan. 7 tahun 7 bulanan ya. Iya. Jadi lama teman-teman. Asli. Opak-opak dari Indra Mayu. Salam dari Indra Mayu. Oke Kik. Terima kasih ya. Sudah berbagi pengalamannya. Untuk pindah pabrik. Ke teman-teman semua. Ini nanti tak upload ke Youtube. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Biar nanti teman-teman itu. Punya gambaran. Seperti apa sih. Di Korea. Dan pindah pabriknya itu. Seperti apa. Oke Kik. Terima kasih. Oke teman-teman. Video kali ini saya akhirin disini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan. Ataupun ada request video apa lagi. Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini. Subscribe tentunya. Karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya speser pun. Dengan teman-teman subscribe. Sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oh iya. Jika teman-teman mau berkenalan. Ataupun mau bertanya-tanya langsung kepada Mas Haris ini. Apa Kik. Instagram kamu. Boleh gak tak masukin disitu. Boleh. Apa. H-A-R-I-E-Z. Oke. Disini. Disini teman-teman. Oke. Silahkan cek langsung. Opa dari Indramayu. Oke teman-teman. Salam dari saya. TKI Korea Kreatif. Bye-bye.